Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat Pada video kali ini, kita akan belajar tentang Fungsi pada PHP Dan tentunya, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk subscribe-nya dan aktifkan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru Atau pemberitahuan terbaru ketika ada materi yang saya upload di channel ini Oke, langsung aja kita akan belajar Tentang Fungsi pada PHP tanpa bahasa basi Kita akan bahas Fungsi Nah, Fungsi itu apa? Fungsi itu merupakan kode program Yang dibuat khusus untuk mempersingkat Sebuah aksi yang ingin dilakukan di dalam sebuah penulisan Coding program atau source code program Nah, jadi Fungsi ini sebenarnya sangat diperlukan ya Sangat diperlukan Ketika kita membuat sebuah aplikasi Ketika kita sedang mendevelop sebuah aplikasi Seperti yang dijelaskan tadi Di definisi bahasanya Tujuannya itu untuk mempersingkat aksi Dan kemudian Kelebihan di dalam sebuah fungsin ini Bisa kita gunakan berkali-kali Untuk melakukan tugas tertentu Dan kemudian Ada juga fungsin yang Atau fungsi fungsin itu juga bisa kita gunakan Untuk melakukan sebuah aksi tertentu Yang kita buat sendiri Dan hanya dikhususkan untuk melakukan Aksi-aksi tertentu di dalam Pemongraman Di dalam program yang sedang kita Develop Oke Nah, bagaimana cara membuat fungsinnya Bagaimana cara membuat fungsin Kita lihat contohnya seperti ini Kita akan buat satu file baru Oke, kita simpan dulu Saya akan buat namanya Function Belajar Function PHP.php Oke ya Kita save Nah, kita akan buat tag php-nya Ini pembuka tag php Kita tutup dengan tag php-nya juga Kemudian ini kita buat function Nah, begini cara membuatnya ya Function Kemudian nama fungsinnya apa Nama fungsin itu Bebas Bebas kita gunakan apa saja Misalnya saya buat BD programming BD programming Ini nama fungsinnya ya Saya buat Buka kurung dan tutup kurung Kemudian kurung kerawal sekali Seperti ini Dan kemudian kita buat Dan kemudian kita buat Action-nya Ya, dia mau menampilkan Misalnya Saya sedang belajar PHP Nah, kita lihat di browser apakah ini sudah bisa tampil di browser kita Kita coba Kita coba localhost Kemudian Dasar php Seperti ini Oke, kemudian kita lihat Oke, belum tampil apa-apa Nah, jadi Sebenarnya Isi di dalam fungsin itu Ada Ada Tapi belum ditampilkan Ya Belum ditampilkan di dalam browser kita Lalu bagaimana cara menampilkannya Cara menampilkannya itu kita harus Panggil lagi fungsin yang kita buat tadi Misalnya Function-nya tadi yang kita buat adalah BD Programming Kita buat itu di koma Sekarang kita simpan Ya, kita simpan Kemudian kita refresh di browser Ya, sekarang sudah tampil Seperti ini Nah Kita perhatikan di sini Ya, ini merupakan Nama fungsinnya Ya, nama fungsin Dan nama fungsin ini Bebas ya Seperti yang saya sampaikan tadi Bebas Mau digunakan apa saja Kemudian Yang ini merupakan Isi daripada fungsinnya Isi fungsinnya ya Kemudian ini adalah Pemanggilan Fungsinnya tadi Dari atas Kita panggil Supaya bisa menampilkan Isi daripada fungsin itu sendiri Oke Saya rasa itu saja untuk penjelasan fungsin Pada PHP Jika ada penjelasan yang kurang paham Silahkan ditanyakan atau dikomentari pada Kolom komentar video Atau bisa juga tanyakan langsung Sama saya Oke Sampai jumpa di Materi berikutnya Terima kasih telah menonton!